Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada malam ini kita hendak bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pembinaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang telah kami lalui bersama Engkau. Biarlah Tuhan sukacita dan kebahagiaan kami dalam kehidupan kami selalu bersama dengan Engkau dalam menembus segala rintangan-rintangan kehidupan ini. Tuhan kami malam ini hendak untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dan mohon diberikan kami pengertian akan sabdamu dan berkati juga pendeta utama yang akan memberikan urayan dari sabdamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini diambil dari Titus 3 ayat 1 hingga 15. Dengan tema, Hidup dengan bersyukur. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah-lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Tetapi karena rahmatnya oleh permandian, Kelahiran kembali, Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus, Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru selamat kita, Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, Berhak menerima hidup yang kekal, Sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, Dan aku mau supaya engkau dengan yakin, Menguatkannya, Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, Persoalan silsilah, Percekcokan, Dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Oleh semua itu, Tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah satu dua kali, Kau nasihati, Hendaklah engkau jahui, Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu, Benar-benar sesat, Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah, Kukirim artemas dan tikikus kepadamu, Berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, Karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Senas, Ahli Taurat itu, Dan Apolos, Dalam perjalanan mereka, Agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, Dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasih kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian sabda Tuhan, Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara, Carl adalah tenaga sukarela pasukan perdamaian, Atau Peace Corps, Di daerah terpencil di Afrika Barat. Nah, Carl ini bekerja untuk sebuah proyek bantuan pemerintah, Memperbaiki jalan, Kemudian membangun fasilitas, Untuk melayani suku-suku tertentu. Sementara ia tinggal di desa, Ia mulai memperhatikan kebiasaan yang agak aneh, Di antara mereka. Hampir setiap hari, Carl ini akan menemukan pemberian kecil di rumahnya. Entah itu makanan, Kerajinan tangan, Atau barang keperluan rumah tangga. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Suatu hari ia pulang, Dan memelihat beberapa anak menyapu tempat tinggalnya. Puncaknya adalah ketika suatu hari, Seseorang membawa anak perempuannya, Yang masih remaja, Kepada Carl, Dan menawarkannya untuk, Menikahi putrinya itu. Bapak-Ibu Saudara, Bagi orang-orang di suku itu, Carl sedang memberikan pemberian, Dalam bentuk bangunan, Jalan, Dan sebagainya. Dan dalam kebudayaan suku tersebut, Ucapan syukur adalah salah satu perbuatan mulia. Tidak ada pemberian, Atau perbuatan baik, Yang tidak dibalas. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Mungkin dalam benak kita semua, Perbuatan dari suku ini terkesan ekstrim. Tetapi justru mungkin kita dapat belajar dari mereka, Mengenai mengucap syukur. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Bagaimana reaksi kita, Atas pemberian yang kita terima, Dari teman, Dari orang tua, Atau dari Allah, Bagaimana reaksi kita. Maka dari itu, Bapak-Ibu Saudara, Baik untuk kita renungkan, Bahwa Allah telah memberikan kita kehidupan, Bumi, Berkat materi, Dan juga Yesus. Apakah kita hidup dengan penuh ucapan syukur? Banyak dari kita menjalani hidup ini seperti anak manja, Meminta dan menerima, Tanpa benar-benar memikirkan mengenai apa yang kita terima. Bacalah titus 3 ayat 4 sampai dengan 7, Dan mari pikirkanlah mengenai kebaikan Tuhan. Luangkan waktu dalam doa untuk mengucap syukur atas kebaikannya kepada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena engkau begitu baik. Terima kasih atas firmanmu, Sapaanmu yang kembali mengingatkan kami. Biarlah Tuhan firman ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, Menjadi serupa dengan engkau. Untuk itu Tuhan ajarkan kami untuk mengucap syukur atas kebaikan, Atas segala hal yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin bersyukur, Pribadi yang terus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapak di sorga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara selamat kembali ke kehidupan kita, Dan selamat bersyukur atas kebaikan Tuhan, Berkat Tuhan yang kita terima sampai dengan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara selamat kembali 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 kemb